Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam dengan Bapak siapa? Pak Ronit, tukang sate senior. Pak ini suaranya memang asli kayak gini atau bagaimana Pak? Itu pengalaman pribadi. Waktu dorong dulu panggil cewek suaranya merdu, arahnya dari rumah kosong. Rumah kosong terus jadi pilih sate? Oh, dicelukinya sate kentilana? Bapak namanya Pak Roni ya Pak? Ya betul. Orang Madura juga? Madura. Maduranya mana Pak? Bangkalan. Orang Bangkalan Madura ya Pak. Jadi satu porsi isi berapa dapat lontong atau nggak Pak? 21 ribu plus lontong. Satu porsi 21 ribu sama dapat lontong. Jualannya setiap jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 7 sampai jam 2. Jam 2 pagi? Sudah 30 tahun lebih di sini senior. Di sini? Di lokasi ini? Dulu di Akpol, Akademi Kepolisian. Oh, Akpol sama jalan... Sultan Agung. Betul. Dulu jalan Sultan Agung, terus sekarang pindah ke sini? Sudah ditampil di sini. Oke Pak. Waktu dorong dulu, panggil cewek, suaranya merdu. Nah itu dua kali arahnya dari rumah kosong. Rumah kosong, rumah kosong? Yang dual sambil lari, jadi tercipta itu. Yang lain, nggak ada yang lain. Ini yang bikin suara ini anak Bapak? Ya itu, nyipta sendiri itu. Oh ini suaranya Bapak? Ya sama cewek satunya. Kerekamnya pakai apa Pak? Ya itu, yang satu perdampingan Mbak Kunti itu suaranya sambil ini tengah malam. Oh gitu Pak. Ya ini jualannya cuma sate aja ya Pak? Ya. Sate, sate apa sate? Orang bilang sate setan alias kutati kutirana. Kalau jualan di depan patung kuda ini sejak kapan Pak? Udah 8 tahun. 8 tahun ini ya, berarti dari tahun 2014? Ya dulu di Akpol lama, 30 tahun di sana. Di sana 30 tahun. Bapak sekarang sudah jadi warga sebarang? Ya. Oke, makasih Tani yang satenya. Satenya gede-gede kok. Banyak di Youtube itu. Sate. Iya Pak. Makasih apa ya? Tahu tentang sate ini pas lewat atau? Pas lewat sih, waktu itu kebetulan pas lewat terus mencobain diajakin sama temen gitu. Oke testimoninya. Enak sih soalnya bumbunya berasa. Bumbunya berasa. Harganya, Port? Ya, lumayan. Lumayan. Di sini bisa sambil nongkrong kalian atau memang cuma makan sate aja? Iya, bisa sambil nongkrong juga. Kan kalau sama temen kan bisa sharing-sharing juga ya gitu sih. Nikmatin malam aja gitu mbak. Udah berapa kali ke sini mbak? Ini kalau makan di sini dua kali ini. Dua kali ini ya? Setiap malam minggu atau biasanya yang sebelumnya hari lain? Hari biasa mbak? Biasanya hari biasa juga sih. Oke. Terima kasih mbak ya. Oke, bersama-sama. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.